Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali lagi bersama di Rayuris teman-teman Oke bagaimana kabar kalian sahabat kawan-kawan semua Sebagai penggunaan mesin fotokopi Mulai dari generasi 6000 Begitupun dengan generasi 6570 Oke di video kali ini saya bakalan membahas Sesuai dengan yang di alami oleh kawan kita Terkait masalah mesin fotokopi IR6570 Muncul tulisan suspended di layar mesinnya Jadi kondisi mesin itu Kondisi ditutup Kondisi ketutup pintu utama Dan mesin lampu di panelnya itu Menyala berkedip-kedip warna merah Oke warna merah Dan muncul di layar mesin bagian bawah Suspendet Tentunya pada saat mesin mengeluarkan bacaan suspended Mesin sama sekali tidak bisa dioperasikan Tahu pada saat teman-teman mau motokopi itu gak bisa Nah disini saya bakalan bongkar ilmunya bang Dan memang terkait mesin generasi 6570 Pada umumnya Saya sering jumpai ini terjadi masalah tulisan suspended Oke Tentunya saya rasa Untuk masalah ini Teman-teman sebagai pengguna mesin fotokopi Pasti bisa Karena sangat mudah Cuma kalian membutuhkan obing saja Tentunya untuk Saya sebelum kita ke pembahasannya Sebelum ke masalahnya ya Sebelum ke masalahnya itu ya Terkait masalah suspended itu Ini bukan cuma dialami oleh generasi 6570 ya Bisa saja generasi 6000 Ira, Advan Dan tentunya ini adalah Mesin-mesin speed-speed Partai besar Atau mesin-mesin yang partai Yang besar lah ya Nah Sebelum kita ke videonya Sebelum kita ke pembahasannya Saya harap teman-teman sebagai pengunjung baru Jangan lupa untuk menekan tombol Subrek-subreknya dulu Mbak kawannya Tombol like-likenya juga kalian harus pencet lah ya Karena itu juga gratis kawan Ilmunya pun gratis kawan ya Hanya kita butuh Kota Atau internet Oke Pertama yang perlu dilakukan teman-teman Kalian mau matikan mesin atau tidak Itu terserah Anda semua ya Terserah kawan-kawan semua Nah Pertama kalian Ini masalahnya Tidak lain dan tidak bukan Hanya area bagian unit 1 Oke sebelum ke situ Coba teman-teman lihat dulu gambar yang ini Oke Gambar yang ini Ini adalah gambar Namanya Selenoid Handle Oke Nah Posisinya adalah Pertama teman-teman buka Kaper Bagian handle Kaper bagian handle unit 1 Kalian buka Setelah kalian buka Itu Kalian buka handle nya Kalian lepas Tempat Stand handle Itu Menggunakan Kalau gak salah Itu Tiga baut Nah Kalian pasti akan Menjumpai Atau menemukan Biasa Yang umum Pada umumnya Untuk generasi 6570 Warnanya Seperti Persis Digambar Ini kawannya Kalian cari Ini namanya Selenoid Oke Nah Setelah kalian dapatkan Dan kalian bongkar keluar Langkahnya Adalah Cuma Membersihkan Nah Jadi teman-teman Siapkan adalah Tisu Kalian Ambil tisu Kalian bersihkan Kalian tarik Macem Apa itu bang ya Macem as nya lah ya Yang masuk itu Eh Yang masuk itu ya Nah Kalian itu bersihkan Bagian dalamnya Biasanya Yang menyebabkan Muncul tulisan suspended itu Biasanya si Silenoid ini Kotor Atau macam lembab Karena Mungkin Pembuangan Limbah tinta itu Pernah Jatuh Ke bagian situ Tentunya jatuhnya Dari bagian Arah drum ke bawah Atau mengalami kotor Nah Itu cuma Teman-teman Membersihkan doang Bersihkan itu Bersihkan juga Macem as nya itu Ya Dan ingat Posisinya Teman-teman Sebagai pemula Jangan lupa Sebelum membongkarnya Foto dulu Jadi kalian tidak salah Pada saat memasangnya Itu bisa disetel Kencang Kendor ya Tergantung Kebutuhan teman-teman Ya Nah Setelah bersih Pastikan betul-betul bersih Setelah kalian bersihkan Ambil lagi Tisu Yang bersih Kalian Kasih masuk ke dalam Kalau sudah Tidak ada Membekas Berarti bisa dipastikan Bahwa itu Sudah bersih Ya Dan bukan cuma Lobangnya itu Yang dibersihkan Melainkan itu Macem pelatuk As nya Di bagian Yang bisa Dikasih masuk Gak tau lah Apa namanya Itulah Ya Itu juga Kalian bersihkan Mesin tidak ada Masalah Kondisi hidup Kondisi Menyala Maksudnya Atau kondisi Op Mati Itu tidak ada Masalah Karena kalian Pasti cuma Narik doang Nah Tidak ada Masalah lain Yang tentunya Dan ini Bukan cuma Satu dua kali Juga saya Jumpai Masalah-masalah Seperti ini Di lapangan Karena saya Juga sering Tangani Masalah Seperti ini Ya Jadi yang penting Kalian Pastikan Membersihkannya Dan bagian As nya Bagian dalamnya Bersihkan Dan pasang Secara maksimal Secara baik Ya Saya yakin Mesin itu Langsung ready Ya Yang jelasnya Teman-teman Jangan membongkar Yang lain Kalau kalian mengalami Mesin kalian itu Muncul tulisan Suspended Cukup Kalian bongkar Selenoid Ini Lalu bersihkan Semuanya bersihkan Terutama bagian dalamnya Bagian lubangnya Dan bagian As nya itu Plato as nya itu Kawannya Oke Nah Jadi itu saja Kawannya Ini memang Rawan Dialami oleh Generasi 6570 Bukan berarti Generasi 6000 itu Tidak akan mengalami Masalah begitu Ketika memang juga Kotor Ya pasti mengalami Tulisan suspended Ya Pasti itu Mesin ditutup Dia Di panelnya itu Tanda merah Berkedip-kedip terus Muncul tulisan suspended Sudah positif Bagian selenoid Depan handle Ya Jadi itu selenoid Depan handle Kalian cukup bongkar itu Dan bersihkan Kawannya Nah Dan mudah-mudahan Pembahasan ini Teman-teman Bisa ambil Manfaatnya Karena cukup mudah Itu bagian depan Mesin Bagian depan Mesin Oke Buat kalian juga Rekan-rekan Yang ada di Daerah NTB dan sekitarnya Yang butuh teknisi Yang butuh Servisan Silahkan komen Di bawah Silahkan komen Di bawah Karena mungkin Satu-dua bulan Kedepan Kita bakalan aktif Di area Lombok dan sekitarnya Atau Mataram Dan sekitarnya Kita bakalan aktif Service lagi Kalau ada Job servisan Oke Mungkin seperti itu Oke terima kasih buat kalian Mudah-mudahan Berempat Sampai jumpa di Video-video selanjutnya